Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Berbagai kontroversi dan sensasi kerap mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia. Bahkan dari sejumlah kejadian, terdapat beberapa skandal memalukan yang menodai sepak bola di tanah air. Salah satunya adalah gol bunuh diri Morsit Effendi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk ke videonya. Bicara soal Morsit Effendi, publik sepak bola Indonesia tentu masih ingat insiden gol bunuh diri ke gawang Thailand di Piala Tiger 1998 yang saat ini bernama Piala EFF. Beg yang dibesarkan perseumah Surabaya tersebut dihukum Viva dengan larangan tidak boleh tampil di level internasional seumur hidup. Fonis itu diterimanya saat masih dalam usia emas, yakni 26 tahun. Saat penampilannya juga tengah berada di puncak, Morsit dianggap dengan sengaja menjebol gawang tim Nars Indonesia dalam penyisian grup saat melawan Thailand. Pada penghujung pertandingan saat skor imbang 2-2. Morsit yang berposisi sebagai stopper kemudian secara sengaja menendang bola ke dalam gawang sendiri. Indonesia pun akhirnya kalah 2-3 dari tim Gajah Putih. Tujuan Morsit mencetak gol bunuh diri agar Indonesia menghindari tuan rumah Vietnam pada laga semi-vinal Piala Tiger. Ngenasnya saat berjumpa Singapura, Indonesia kalah 1-2. Di sisi lain Thailand digilas 3 gol tanpa balas oleh Vietnam, tim negeri Singa akhirnya jadi tim terbaik di Asia Tenggara kala itu. Atas perbuatannya tersebut, Morsit mendapatkan hukuman larangan tampil di pentas internasional seumur hidup. Indonesia juga diberi hukuman denda sebesar 40 ribu USD oleh Viva. Nah saat itu ia sebenarnya diberi kesempatan banding namun PSSI tidak melakukan langkah apa-apa. Untung hukuman itu hanya berlaku di pentas internasional. Sehingga Morsit pun tetap bisa bermain di level nasional. Di tim Bajul Ijo, Morsit sukses mempersembahkan gelar juara kompetisi kasut tertinggi Liga Indonesia. Musim 1996, 1997, dan 2004. Kasus gol bunuh diri Morsit Effendi membuat Ketua Umum PSSI Aswar Anas terpojok. Akhirnya ia memilih mundur untuk kemudian digantikan oleh Agung Gumelar. Meski dihukum larangan tampil seumur hidup di level internasional, Morsit mengakuti dia pernah menerima serat dari Viva. Hal itu diungkap dalam channel Youtube Pinggir Lapangan. Morsit juga mengatakan pada saat itu dia mencetak gol bunuh diri atas kesepakatan bersama tim. Supaya Indonesia yang tengah memimpin kelasemen grup A, bisa kalah demi menghindari bentrok tuan rumah Vietnam. Saya akan terus mengingatnya sampai akhir hayat. Ujar Morsit di channel Youtube itu. Bertahun-tahun kemudian, dari banyak kisah yang diangkat media masa, Morsit mengalami kegelisahan akibat skandal tersebut. Dia merasa jadi korban dan dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika peristiwa itu diongkit, seakan-akan pelaku tunggal adalah dirinya. Menilik pengalaman saya sendiri di Vietnam waktu itu, semua komponen, ya manajer, pelatih, dan pemain satu suara setuju. Tak lama setelah pertandingan mereka masih memberikan dukungan, siap bertanggung jawab. Makanya, psikologi saya masih oke saja usai pertandingan itu. Bahkan sempat ada permintaan maaf kepada keluarga setelah kembali ke tanah air. Tapi jarak sebulan, semua cuci tangan. Pelaku yang akan menanggung cacian dan hujatan seumur hidup. Seperti saya ini, pedis setiap kali mengingat hukuman itu. Lebih menyakitkan karena saya tak pernah sekalipun menerima surat yang menyatakan nama saya sebagai terhukum. Entah kepada siapa PSSI dan FIFA menyerahkan surat itu. Apalagi ketika anak saya masih selalu mendapatkan pertanyaan tentang gol bunuh diri bapaknya. Worsit Effendi lahir pada 23 April tahun 1972. Dia mengawali karirnya bersama Persebaya Surabaya sejak 1994 hingga tahun 2007. Bersama Persebaya dirinya berhasil menghantarkan bajul ijo, meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia musim 1996 hingga 1997 dan 2004. Hingga pensiun di klub Persi Kudus pada tahun 2007. Selepas pensiun, Mursit Effendi yang tak dapat memperoleh lisensi pelatih EFC kemudian melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih tim lokal seperti Persidasi Diwarjo, Korda Surabaya, Mitra Surabaya, Persidafon Davonsoro, dan Persebaya IPL. Pada tahun 2013, Mursit Effendi awalnya digadang-gadang menjadi pengganti Ibnu Grahan di kursi kepelatihan Persebaya IPL. Namun dia harus puas menjadi asisten Fabio Oliveira yang mengantongi lisensi EFC. Mursit sendiri cuma mengantongi lisensi kepelatihan nasional. Meski cuma jadi orang nomor dua di Persebaya, Mursit sukses mencetak sejumlah nama beken. Bahkan pemain sekelas Evan Dimas Darmono merupakan pemain didikan Mursit di SSB Mitra Surabaya. Evan sudah menganggap Mursit sebagai ayah kedua. Sementara itu, di tim nasional Indonesia, Mursit Effendi baru mencatatkan lima penampilan sebelum akhirnya karirnya berakhir dengan gol bunuh diri di Laga Kontra Thailand pada 1998. Namun sebenarnya ada hal menarik dan positif dari seorang Mursit Effendi. Ia memiliki karir yang baik sebagai pemain dan kini sebagai seorang pelatih. Selepas jadi pemain Persebaya, Mursit Effendi pun coba melanjutkan karir sebagai pelatih. Ia pun mengikuti kursus kepelatihan supaya bisa terjun sebagai pelatih. Hanya saja Mursit Effendi tidak bisa maksimal dan total ikut dalam kursus kepelatihan. Sampsi seumur hidup Viva tidak boleh berkecimpung di sepak bola internasional, jadi tembok besar bagi Mursit mengembangkan profesi kepelatihannya. Bakat dan tangan dingin Mursit Effendi sebagai pelatih sejatinya cukup besar. Ini dibuktikan saat menjadi pelatih sekolah sepak bola SSB Mitra Surabaya dan klub internal Persebaya. Itu dia salah satu sejarah kelam dalam persepak bolaan tanah air. Semoga kisah Mursit Effendi ini menjadi pelajaran bagi kita para penggila sepak bola dan juga kepada PSSI. Kedepannya cita-cita kita adalah mempunyai kompetisi yang bersih dari mafia sepak bola. Terima kasih telah menonton. Channel Nanti Minis pamit. Bye!